selamat menikmati teman-teman sekalian selamat datang di High History High History adalah singkatan dari High History in History sesuai namanya kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kisah-kisah berkelas dan berkualitas serta inspiratif dalam sejarah Islam dan saya Ilham Maulana akan menjadi pengisi utama di High History ini jadi teman-teman sekalian di masa pandemi seperti ini kita dianjurkan untuk di rumah aja stay at home, work from home, learn from home pokoknya di rumah aja sebisa mungkin kita minimalisir mobilitas di luar rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 nah akhirnya karena di rumah aja kita bawaannya jadi males, jadi mager, ngantuk, pengen rebahan mulu pokoknya nah ngomong-ngomong soal rebahan kali ini saya punya kisah menarik dalam sejarah Islam yang memberikan pesan dan pelajaran kepada kita bahwa rebahan bukan sebuah alasan untuk kita bermalas-malasan tapi dengan rebahan kita harus tetap berperan dan bawa perubahan nah penasaran kan? jadi kisah ini saya ambil dari dua kitab yang pertama adalah kitab Tarih Hurusul Walmuluk karangan Imam At-Tabari atau lebih dikenal dengan kitab Tarih At-Tabari yang mana ini merupakan salah satu kitab sejarah yang ditulis awal-awal yang kedua kisah ini saya ambil dari kitab Tarih Al-Khulafa Al-Rashyidin yang ini merupakan mukoror atau diktat kuliah jurusan sejarah semester 3 nah jadi kisah ini terjadi pada tahun 15 Hijriyah atau lima tahun setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW tepatnya lagi di masa kekhilafahan Sayyidina Umar bin Khattab RA di masa kekhilafahannya Sayyidina Umar mengirim pasukan kaum muslimin untuk membebaskan tanah Persia dari kekuasaan Persia ketika itu dan beliau menunjuk salah seorang sahabat senior yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqos RA jadi Sa'ad bin Waqqos dipilih sebagai panglima dalam pertempuran melawan pasukan Persia yang kelak pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran kodisiyah nah beberapa hari sebelum pertempuran berlangsung Qadarullah ternyata sahabat Sa'ad terkena penyakit bisul yang membuat beliau tidak bisa menunggang kuda dan tidak bisa juga akhirnya memimpin jalannya peperangan walhasil beliau memberikan komando peperangan kepada sahabat lain yang bernama Khalid bin Urfutah RA nah lalu apa yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad dengan kondisi seperti itu apakah beliau bersantai-santai menunggu jalannya peperangan selesai tidak beliau memilih untuk naik ke atas menara terbuka disitu beliau melihat ke bawah pasukan kaum muslimin yang sedang bertempur melawan pasukan Persia dan beliau ketika di benara itu beliau dalam posisi telungkup atau tengkurap ke depan dan di bawah dada beliau diberikan alas bantal agar kepala beliau lebih tinggi dan beliau bisa melihat ke bawah kaum muslimin sedang berperang melawan pasukan Persia dan dengan izin Allah pertempuran kodisiyah ini dimenangkan oleh kaum muslimin dan menjadi pintu masuk kepada ibu kota Persia, Madain yang nanti berhasil ditaklukan oleh kaum muslimin nah jadi dari kisah singkat ini sahabat Sa'ad memberikan teladan kepada kita bahwa keterbatasan keadaan bukanlah sebuah alasan untuk kita berpangku tangan akan tetapi kita harus tetap membawa perubahan dan memberikan peran maka kita lihat bagaimana konteks kita sekarang saat ini kita dilanda oleh pandemi wabah internasional, global dan kita dianjurkan di rumah saja nah dengan teknologi yang sekarang sudah sangat maju kita hidup di era digital saat ini hampir dari kita pasti punya gadget dan dengan teknologi yang dimiliki oleh gadget ini kita bisa mengakses secara luas berbagai informasi ilmu dan juga pengetahuan hanya dengan rebahan di rumah dengan gadget yang kita punya kita bisa tetap mengikuti kajian-kajian keislaman online kita bisa talaki dengan para masyaih kita bisa menyimak tausiah-tausiah para asatis kita juga bisa membaca buku-buku secara online atau dengan pdf kita juga bisa tetap berkarya kita bisa berkreasi dalam dakwah membuat konten-konten kebaikan dengan kita menulis kita membuat rekaman dalam podcast atau membuat rekaman seperti ini intinya banyak yang bisa kita lakukan dan kalau kita niatkan itu semua lillah dan juga untuk kebaikan umat islam agar umat ini semakin memahami islam maka insyaallah itu merupakan aktivitas yang bernilai pahala dan termasuk dalam bentuk peran kita dalam kondisi yang rebahan nah yang jelas bila rebahan itu adalah sebuah pilihan maka pastikan rebahan kita adalah rebahan yang berperan dan membawa perubahan sampai berjumpa di high story berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati